Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang dicintai Allah Segala hal yang mengadung unsur koib Masih menjadi hal yang disenangi Bagi sebagian orang di Indonesia Praktik sihir salah satunya Fenomena yang sempat viral beberapa waktu lalu Menjadi bukti bagaimana sihir Masih menjadi cara sebagian orang Untuk mencelakai kepada sesama manusia Sesungguhnya sihir adalah cara setan Untuk menjerunguskan manusia kepada kesirikan Hanya setan-setanlah yang kafir Yang mengerjakan sihir Mereka mengajarkan sihir kepada manusia Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 102 Banyak yang mengira Bahwa seseorang yang menerjuni dunia sihir Hanyalah dianggap melakukan perbuatan harum saja Dalam praktiknya Mereka akan butuh bantuan jin Sebagai syaitan Mereka tidak menyangka Jika perbuatan itu akan membuat sang pelaku Menjadi kafir Jauhilah diri kamu daripada tujuh dosa Yang bisa membinasakan Baginda ditanya Apakah dosa itu wahai Rasulullah Baginda berkata Syir kepada Allah Syir membunuh jiwa yang diharumkan oleh Allah SWT Melainkan dengan jalan yang benar Memakan harta anak yatim Memakan terhibah Lari dari medan pertempuran perang Dan menuduh perempuan suci Yang melakukan zina Hadis riwayat muslim Allah murka terhadap pelaku syir Dan akan melaknat Dengan arzab yang pedih La'udzubillahimin thalik Masihkah kita sebagai manusia Tidak percaya Dengan kekuasaan Allah SWT Ada satu Syir itu yang Bermuara dari hal-hal Yang bisa mempengaruhi manusia Seperti contohnya Sair, perkataan Ada kita yang kadang-kadang itu Kagum dengan khutbah seseorang Maka Nabi SAW mengatakan Sebahagian daripada cerawah orang Penjelasan orang itu terkadang Menjadi bahagian daripada sihir Itu yang pertama Yang kedua Sihir yang merupakan bahagian Tipu daya Ketika seseorang itu Seolah Contoh misalkan dia itu Dengan ketangkasan tangannya Seolah membuat orang itu Wah seperti sihir Tapi sebenarnya ini Ketangkasan Yang melihat orang itu Seolah tertipu Dengan pandangan matanya Ini masuk bahagian daripada Sihir yang Kalau kita lihat itu Seperti sulap Dan lain sebagainya Ini yang kedua Yang ketiga adalah Sihir yang Memasukkan unsur Syaiton di dalam Sesuai dengan apa yang disampaikan Oleh Allah SWT Dalam surah Al-Baforoh Ayat 102 Bahwa Syaiton itulah yang Kufur dan kafir Terhadap apa yang Allah berikan Dan mereka itu yang Menggerakkan agar manusia itu Belajar tentang Ada banyak praktek sihir Yang sering terjadi Di dalam kehidupan sehari-hari Di antaranya Sihir Asalf Sihir jenis ini digunakan Untuk memisahkan Dua orang Yang saling mencintai Hingga berakhir Menjadi saling benci Sihir ini kerap menyerang Sebuah keluarga Akibatnya tidak main-main Yakni hancurnya rumah tangga Bahkan berujung Pada perceraian Jenis sihir selanjutnya Adalah Al-Taf Sihir ini Untuk menghadirkan cinta Dan sayang Pada diri seseorang Atau sering disebut Sebagai Pelet Penolakan cinta Dari seseorang Seringkali membuat Manusia gelap Mata dan hati Hingga memilih Sihir jenis ini Menjadi solusi Praktik sihir selanjutnya Yang kerap terjadi Di tengah masyarakat Adalah Penglaris Bagi sebagian orang Ini adalah Jalan pintas Untuk mendapatkan Uang dengan mudah Berpedagang yang zalim Rera bersekutu Dengan syaitan Demi barang dagangannya Laris terjual Sahabat yang dicintai Allah Ini ada Tulisan-tulisan Yang dibacakan oleh Gayet kita Ini tulisan Heroglip Ya mungkin kita Tidak tahu caranya Tapi beliau mengajarkan Kepada kita secara singkat Dan Sesuatu juga yang ditulis Oleh tulisan Heroglip Ini adalah Mantra-mantra Yang kala itu Dimidiki oleh Orang-orang Dari pengikut-pengikut Firaun dan Tukang sihirnya Firaun Nah Berbicara tentang mantra Maka kita akan Erat kaitannya dengan Sihir Dan Salah satu yang khas Dari Firaun itu adalah Di masanya Itu sihir menjadi Bahagian daripada Sebuah Bahasanya mungkin Keunggulan Oleh karena itu Nabi Musa Alayhi Salam pun Diberikan Kekuatan oleh Allah Mu'jizat untuk bisa Mengalahkan sihir-sihir tersebut Dan itu yang dilakukan oleh Orang-orang yang ada Di sekitarnya Firaun ini Mereka Mengutamakan sihir itu Dengan Meminta bantuan Kepada syaitan Maka segala macam Bentuk sihir Yang dia itu Ada kaitannya Dengan bantuan syaitan Maka itu Masuk bahagian Yang dikara Sahabat yang dicintai Allah Tidak ada kekuasaannya Atas orang-orang yang beriman Dan bertawakal Kepada Tuhannya Sesungguhnya kekuasaan syaitan Hanyalah atas orang-orang Yang mengambilnya Jadi pemimpin Dan atas orang-orang Yang membersekutukannya Dengan Allah Al-Quran Surah Nahal Ayat 99 Hingga 100 Nabi SAW Mencontohkan Untuk membuat Benteng perlindungan Dari sihir Lewat Bacaan Al-Quran Setiap menjelang tidur Rasulullah SAW Selalu menadakan Kedua telapak tangan Kemudian Meniupnya Lalu membaca Tiga surah Al-Quran Yaitu Surah Al-Ikhlas Surah Al-Falaq Dan surah An-Naz Tiga surah ini disebut Dengan Al-Muavizat Atau surah-surah Perlindungan Ya Allah SWT Telah menurunkan Al-Quran Sebagai petunjuk Untuk kaum muslimin Seperti tertuang Dalam surah Al-Isra Ayat 82 Dan kami turunkan Dari Al-Quran Sesuatu yang menjadi Penawar Dan rahmat Bagi orang Yang beriman Sedangkan Bagi orang Yang zalim Al-Quran itu Hanya akan Menambah kerugian Al-Quran Surah Al-Isra Ayat 82 Sahabat yang dicintai Allah Sihir Adalah perbuatan Yang menimbulkan Kerugian Di dunia Dan akhirat Sungguh tercelah Mereka yang melakukan Sihir Karena telah menjual Diri mereka Dengan harga Yang paling murah Dan hina Oleh karenanya Sebagai seorang Mukmin Memohonlah Kepada Allah Dari kejahatan Sihir Dan semua Yang merugikan Semoga Kita sebagai Umat muslim Selalu menjalani Segala perintahnya Dan menjauhkan Segala larangan Larangan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Amin Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanahu wa ta'ala Terima kasih.